Intro Melahir boleh dimana saja Tapi mimpi kita Harus tetap berada di langit Tugiyati Sindi Kerempuan kelahiran Yogyakarta 21 Juli 1985 Berjuang menerapasi norma kebiasaan Untuk menggapai mimpi Menjadi pemain satu bola profesional Tugiyati yang bekerja sebagai Petugas pertamanan Berjuang dalam doa dan usaha Untuk mengepakkan sayap Garuda Terbang tinggi dari langit Lusantara Dengan lambang Garuda di dada Sejak tahun 2005 Bersama nomor punggung 22 Inilah Tugiyati Yang menusuk dari sayap Dan jadi ujung tombak Garuda Pertiwi Nama saya Tugiyati Asal Gunung Kidul Di timnas Posisi di striker Atau sayap kanan Pengembar Tugiyati ini udah berarti Kemainnya di timnas Putri Senior ya? Kalau boleh tahu itu mulai dari Kamu main di timnas senior? Dari 2005 Sampai? Sampai terakhir kemarin 2018 Sampai terakhir kemarin 2018 Oh itu di timnas Ya Oke pak Mbak Kalau gak salah Yang banyak punya pengalaman Atau cerita menarik ya Tentang bagaimana memulai Sampai bola putri Boleh diceritain gak sih mbak Bagaimana cerita mbak Memulai perjalanan ini? Memulai perjalanan dulu Dari awalnya di SD ya mas ya Ikut kakak Main bola Terus dari itu Suka gitu loh Tapi dari dulu Pas pertama kali dilarang sama kakaknya Gak boleh main bola katanya Suruh masak aja di dapur Kan cewek katanya gitu Sampai nangis aku Itu karena apa mbak? Karena sepak bola Keras katanya Itu khusus laki katanya Padahal kan aku juga mau Maksudnya Mau gitu loh Kalau aku tuh bisa Jadi dulu tuh sempat ditentang sama kakak Iya Terus akhirnya tetap tetap Untuk kakaknya Iya Jadi waktu dulu Gimana sih cara Untuk nyakinkan kakaknya? Terus latihan dan latihan gitu Abis itu ada Tim Jogja Ke Gunung Gitul Kita lawan itu Serikan di Gunung Gitul Abis itu Baru dilihat Baru ikut tim Ikut tim Mataram Oh jadi ibaratnya Mulai dari sana Terus latihan Sampai akhirnya Ikut bisa ikut Profesional Iya Kenapa Mbak Kan sebenarnya Mbaknya udah Mengalami banyak hal ya Di sepak bola Ketraining juga Kalau boleh tau nih Mbak Apa sih yang memotivasi Mbak Sampai akhirnya bertahan Memotivasi dari diri kita sendiri Kemauan kita sendiri Sama orang tua Kalau boleh tau itu kenapa Mbak? Orang tua Orang tua ya Karena dari sepak bola Kita punya Punya Ya punya Apa itu Mas? Uang 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 dari sepak bola juga Bisa bantu keluarga gitu Jadi ibaratnya Karena Ingin membantu orang tua Dan sepak bola ini bisa Untuk mempeduti Mbak Akhirnya Dijadikan motivasi Supaya Mbak Terus Iya Jadi itu Sama dulu Kecilnya Lihat Itu pesawat terbang itu Terus aku bilang Kapan aku bisa naik Pesawat terbang gitu Terus alhamdulillah Dari sepak bola Aku bisa kemana-mana Nah Mbak Kan ibaratnya ketika Mbak bermain ini Mbak meninjalkan rumah ya Tambah sih Mbak Tantangan paling berat Ketika meninjalkan rumah Untuk bermain seperti bola Tantangannya yang paling berat itu Ya Gimana ya Mas Masalahnya Dari Apa Udah tanggung jawabnya sih Dipanggil DTN Berat juga Mau ninggalin orang tua Tapi kan Orang tua juga Yang penting Doa dari orang tua Bahwa disana Apa Disana juga Ditanggung gitu loh Jadi orang tua Gak khawatir gitu Kalau dipanggil Tantangannya ya Ketika berat Meninggalkan orang tua gitu Iya Cuma akhirnya Karena ini untuk orang tua juga Iya Untuk keluarga juga Jadi ibaratnya Tinggal lagi Mbak Untuk keluarga gitu Iya Mbak kalau boleh tahu ya Siapa sih yang menginspirasi Mbak Menginspirasi Menginspirasi Diri saya sendiri Sama Bule Sama Bule aku sendiri juga Dia juga mantan pemain bola juga Sri Hastuti Sri Hastuti Boleh diseritain gak sih Mbak Gimana sih Kok seorang pule itu Bisa menginspirasi Mbak Ceritanya ya Ya dia Dukung gitu loh Kasih support Suruh latihan terus Latihan terus Sampai sekarang Dia memotivasi juga Mbak Mbak kan sekarang sudah melakukan banyak kali Sampai keluarga ke Indonesia Kira-kira Mbak Mbak bisa Ceritain gak sih Mbak Rencana Mbak Untuk Membangun sepak bola putri Indonesia Supaya lebih baik Kalau kita sendiri Gak bisa sih Mas Harus kita ada Kebersamaan Dari PSS juga Biar Sepak bola putri itu maju Emang sih Mbak Aku penasaran gak Menurut Mbak Pandangan orang awam Terhadap sepak bola putri Indonesia Itu kayak gimana sih Pandangannya Masih Masih langka Masih Indonesia itu Belum Belum tersohor Kayak cowok-cowok gitu Kayak yang laki Cara-cara itu kan Sudah tahu nih Pandangannya Kira-kira Menurut Mbak Gimana sih Cara untuk berubah Cara berubahnya Mudah-mudahan Di Liga sepak bola putri ini Insya Allah Sepak bola di Indonesia Akan maju Dan pesat Di kanca-kanca internasional Mbak Ketitulah bermain Untuk ke nasional Indonesia Otomatis kan sekarang Mbak udah bikin inspirasi Banyak perempuan di Indonesia Yang ingin berkarir Sebagai pemain Sepak bola putri lah ya Kira-kira Mbak Ada pesan-pesan Nggak sih Mbak Untuk mereka Pesannya sih Pengennya Ayolah Kita bersama-sama Kita berjuang Untuk sepak bola putri Kita tunjukkan Bahwa kita bisa Mengharumkan Indonesia di kanca internasional Saya Tugihati Berharap Semoga sepak bola putri Indonesia Semakin maju dan jaya Pesan-pesan 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 Pesan